Halo guys Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang berapa cuan cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan tentunya buat teman-teman semua Buat rekan-rekan semua Semoga kita semua ya teman-teman ya Diberi umur panjang Rezeki yang melimpah Dan apa yang kita harapkan Semoga saja teman-teman di tahun ini Bisa jadi kenyataan Amin Mantap jiwa ya Dan tidak luput ya kan kawan Tetap secanggir kopi Harus selalu ada Buat menemani siang kali ini teman-teman ya Melihat rekondisi daripada Keadaan market cryptocurrency Yang dimana kalau kalian lihat bersama Keadaannya ya seperti ini Untuk bitcoin mengalami penurunan ya Satu jam terakhir 0,79% 24 jam terakhir Berada di area 1-10% Jadi disini ada sedikit Kenaikan harga kembali ya Tadi kita bahas di area 30.060an ya Saat ini berada di area 30.200an Berarti ada kenaikan rank Presentasi harga untuk bitcoin Oke mantap ya Nah Jadi di kesempatan kali ini teman-teman Ada sedikit informasi nih Untuk para Siba Army Yang dimana Siba ini Sudah menyentuh di level 18 Berarti ada penurunan Satu peringkat kembali Karena kemarin itu Kalau tidak salah di area 17 Teman-teman ya Kalau salah mohon dikoreksi Oke Semoga saja teman-teman Semoga saja Siba ini segera Merebut kembali level 14 Seperti itu Oke kalau kita lihat Untuk Siba sendiri Teman-teman Dia berada di area 77.19 Berarti ada penurunan Yang cukup lumayan ya Karena dia harganya Sempat nyentuh di area Kepala 8 something Teman-teman Untuk beberapa hari kemarin Ya habis ini Koreksi kembali Dan bisa kalian lihat Untuk market cap juga turun Volume juga turun Teman-teman ya Jadi Inilah ya Kenapa Siba turun Volume Transaksi yang terjadi di Siba Menurun Market cap Menurun juga Gitu oke Nah cuman disini Ada sedikit informasi Buat teman-teman semua ya Siba di balik layar Oke langsung kita bahas Nah jadi disini Teman-teman Siba ini Membunyikan lonceng Alarm Ya alarm apa Alarm bahaya Atau alarm apa Gitu ya kan Nah inilah yang terjadi Di balik layar Siba Oke teman-teman ya Kita ketahui kan Siba informasinya Bagus-bagus terus Ya kan teman-teman Tapi ini salah satu Yang bertanya Bang Siba Ini sebenarnya Informasinya Bagus terus Ya kan Cuman kenapa Harganya gak mau naik Gitu ya Harganya malah cenderung Turun dan turun Gitu ya Jadi ya Kita bisa Mengacu Pada pertanyaan Beberapa teman-teman juga Tentang Bryce juga Bryce covernya bagus Terus Partnership Salah terus Tapi harganya Turun-turun dan turun Ya sama kayak Siba gitu teman-teman Ya informasinya Bagus Projectnya udah Mau di Launching Dalam kurun waktu dekat Cuman harganya Belum mampu Mempanah Jadi kita bisa Belajar dari Perbandingan Kedua aset tersebut Ya Seperti inilah Setiap aset itu Banyak foodnya Masing-masing Ada foodnya Sendiri-sendiri ya Bryce sama saja Foodnya kencang Siba Sama saja Foodnya kencang Gitu teman-teman Jadi kalian bisa Belajar dari sini juga Gitu ya Oh ternyata Bryce Projectnya jalan Ya kan Partnership jalan Harganya turun Oh kita bandingkan Dengan aset sebelah Aset sebelah gimana Siba Ya Siba kita bandingkan Oh ya sama saja Ternyata Kita cek lagi Di altcoin lainnya Oh ternyata sama Belum ada yang bisa Nyentuh di Rank harga yang cukup tinggi Gitu Ternyata Memang Kalau rekondisi market Gitu teman-teman Kenapa Rekondisi market Seperti yang saya bilang Sebelumnya Selama Bitcoin Dominance Masih tinggi Altcoin ini Dicekik Teman-teman Susah untuk Naik Gitu ya Karena Bitcoin Dominance Nyentuh di Level 50% Dan saat ini Koreksi di area 59,9% Kalau gak salah Kalau salah Mengkoreksi Kalian bisa cek Di coin market Seperti itu ya Selama Bitcoin Dominance Masih tinggi Teman-teman ya Kita gak punya Gak bisa berharap Terlalu lebih Terhadap Altcoin Altcoin ini Portal Intelligent Crypto in the The Block Telah melaporkan Tentang perilaku Antara pemegang Siba Besar Atau Pau Siba Setelah menunjukkan Dinamika yang sangat Positif Sepanjang minggu Trend berubah Secara drasmatis Mulai hari Jumat Berlanjut Hingga Akhir Pekan Mulai hari Jumat Sudah terlihat Ada sedikit penurunan Ya teman-teman Sampai Minggu kemarin Nah Jadi aktivitas Pau Siba ini Meningkat triliunan Saat harga Siba Mencapai zona ini Nah meningkat triliunan Ini apakah mereka Akumulasi Atau Mereka menjual Kan seperti itu Pertanyaannya Ini akumulasi Apa dijual Gitu ya kan Nah Yang perlu kita waspadai Seperti yang kita bahas Kemarin Kita sudah buka data Dari Voyager Kita sudah buka Wallet Daripada Voyager Itu perlu kita Antisipasi juga Meskipun Di bawah 1 triliun Ya Itu sekitar 280 something Miliar lah ya Itu sudah Didistribusikan Terhadap Wallet-wallet pengguna Kalau gak salah teman-teman Cuman itu Belum dikirim ke exchange Baru ke DEX Ya Desentralisasi exchange DEX Bukan ke exchange Gitu teman-teman Oke Nah Yang menjadi perhatian khusus Adalah penurunan Volume transaksi Yang signifikan oleh Pemegang token Siba Nah kita cek tadi Volume juga turun ya Sementara Angka ini telah Meningkat di awal minggu Meningkat secara mengejutkan Sebab 150% Atau 1,5 triliun Siba Beberapa hari terakhir Telah menyaksikan Penurunan hingga Kurang dari 1 triliun Nah khususnya 865 miliar token Singkatnya Jumlah transaksi Yang melibatkan Jumlah melebihi 100 ribu US dollar Turun dari 74 Menjadi hanya 24 Ini lah ya Kenapa Volume Siba Turun Bendera merah lain Yang perlu diperhatikan Adalah nilai Netflow Token Siba Inu Yang kini Telah terkelijir Ke wilayah negatif Arus Keluar dari Dompet investor Terkemuka Telah melampaui Arus masuk Nah jadi Antara Arus masuk Ke Siba Dan arus keluar Ini lebih dominan Lebih tinggi Arus keluar Teman-teman ya Jadi disini Kalau kita lihat Ya wajar saja Kalau terjadi Koreksi Ternyata Arus keluar Ya Itu lebih tinggi Daripada arus masuk Ibarat kata Penjualan lebih tinggi Daripada pembelian Itu teman-teman Lebih banyak yang menjual Daripada yang membeli Cuman Disini Kalau kita lihat Ya 274,4 miliar Token meninggalkan Dompet ini Dibandingkan Dengan 195,98 miliar Ya Yang masuk Akibatnya Aliran bersih Dompet Pau Siba Ini mencapai 76,48 miliar Siba Pada hari Sabtu Perubahan Di Drastis Dari 310,59 miliar Hanya beberapa hari Sebelumnya Oke ya Jadi ini adalah Salah satu Strategi Mungkin para Pau Seperti yang saya bilang Ya Mereka akan Berakumulasi dulu Terhadap Mata uang Cryptocurrency Terkemuka Bitcoin Sebelum Bitcoin mengalami Lonjakan yang cukup Volatile Nah Setelah Bitcoin naik Tinggi Ya tidak menutup Kemungkinan Para pemain Atau Paus-paus Siba Masuk kembali ke Siba Untuk mengangkat harga Siba Juga bisa Seperti itu Teman-teman Tapi yang perlu kita Ketahui bersama Disini ada Perkembangan Perihal Siba Perihal Sibarium Yang cukup Membuat kita Yakin Bahwasannya Sudah Semakin Dekat Kenapa Karena Sitosi Pernah bilang Semakin Banyak Pembaruan Di Sibarium Maka Peluncuran Sibarium Sudah Semakin Dekat Gitu Teman-teman Dan disini Pembaruan-pembaruan Sudah Disampaikan Langsung Oleh Sitosi Kusama Kalian bisa Cek di Akun Twitternya Disitu Ada Pembaruan Yang akan Segera diluncurkan Untuk Sibarium Teman-teman Jadi Secara Step-by-step Apa yang Dikatakan Sitosi Kusama Kemungkinan Besar Sibarium Bisa Lebih Cepat Dari Apa yang Kita Bayangkan Jadi Banyak Bayangan Sibarium Ini Launching Pada Bulan Agustus Tapi Menurut Sitosi Kusama Itu Bisa Lebih Cepat Dari Pada Yang Kita Bayangkan Dan Ada Statement Juga Di Bulan Juli Kalau Di Bulan Juli Saya Bulis Mungkin Di Pertengahan Bulan Juli Seperti Itu Teman-teman Oke Kita Tunggu Saja Semoga Di Kuartal 3 Ada Ledakan Untuk Sibar Amin Dan Salam Cuan